Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian salam pencinta tanaman salam pencinta tanaman 2 baik dalam informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya dari kami khusus buat pemula bagaimana sih cara mencangkup tanaman supaya proses pembuahan itu lebih cepat sehingga proses pencangkulkan juga mempunyai keberhasilan yang tinggi, nah disini nanti saya akan uraikan syarat-syarat bagaimana cara mencangkup pada tanaman pohon induk serta apa keuntungan dan kerugian dengan kita melakukan sistem pencangkulkan nah untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami baik sahabat pencinta tanaman semua nah dalam proses perbanyakan vegetatif salah satu juga yang bisa kita lakukan adalah dalam memproduksi tanaman atau memperbanyak tanaman itu adalah dengan sistem cangkok proses pencangkulkan disini adalah tujuannya adalah melakukan proses pelukaan atau pengeretan pada pohon induk yang kemudian kita bungkus dengan media tanam untuk merangsang tumbuhnya akar hampir dikatakan semua tanaman-tanaman berkambium atau dikotil itu tanaman bisa dilakukan proses perbanyakan dengan sistem cangkok nah salah satu syarat untuk terjadinya terjadinya keberhasilan dalam proses pencangkokan itu perlu kita ketahui dari syarat-syarat dari pohon indukan yang kita gunakan dalam proses perbanyakan cangkokan nah disini nanti saya akan uraikan kepada teman-teman khusus pemula yang sering menanyakan kepada kami terjadinya kegagalan dalam proses pencangkokan tanaman baik itu tanaman buah-buahan ataupun jenis tanaman-tanaman lainnya baik untuk mempersingkat waktu kita langsung saja uraikan bagaimana sih untuk mengetahui syarat-syarat dalam proses pencangkokan sebelum kita mencangkok tanaman dan indukan tersebut teman-teman bisa kita lihat hampir semua tanaman tanah pulang pot yang saya lakukan proses penanaman disini itu bersumber dari hasil tanaman cangkokan dan memang kita lihat produksi buah cepat hanya dalam waktu kurun 1-2 tahun tanaman sudah bisa menghasilkan seperti ini nah ini semua kita lihat ada tanaman lengkeng kemudian tanaman mangga dan tanaman-tanaman lainnya nah keunggulan dengan kita melakukan proses pencangkokan pertama otomatis batang unduk yang kita peroleh itu sudah besar karena kita melakukan proses pencangkokan pada batang yang sudah besar dan pada cabang juga yang sudah berproduksi nah contohnya seperti pada jambu kristal saya ini yang selalu berbuah sepanjang tahun karena proses pencangkokan kita lakukan pada cabang induk yang unggul pastinya hasil cangkokan itu akan setara dengan induk yang kita lakukan pencangkokan nah sementara kerugian dengan sistem cangkokan ini ya kita tidak bisa melakukan perbanyakan secara banyak karena dapat merusak pohon induk paling kita lakukan proses pencangkokan hanya beberapa pokok saja dalam satu pohonnya karena itu juga bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman baik kita langsung saja bagaimanakah syarat-syarat utama dalam proses pencangkokan tanaman sebelum kita lakukan baik teman-teman khusus yang baru belajar mencangkok disini saya akan memberikan syarat utama sebelum kita melakukan pencangkokan pada tanaman yang akan kita perbanyakan jadi langkah pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita mencangkok pilihlah tanaman-tanaman indukan yang sehat kemudian produktivitasnya tinggi dan sudah berbuah hampir lebih kurang dua kali dengan produksi yang tinggi karena kita akan mendapatkan yang juga bibitnya akan setara dengan induknya nah setelah kita mendapatkan kualitas bibit atau indukan yang sehat dan bebas dari hama dan penyakit nah yang pertama langkah selanjutnya juga yang harus kita perhatikan adalah pemilihan batang yang akan kita cangkok seperti itu jadi proses pemilihan cabang cangkokan itu supaya bibit yang kita tanam nantinya itu cepat berbuah disini akan kami uraikan dari versi kami jadi seperti tanaman tabu lamput lengking saya ini usahakan proses pencangkokan itu dilakukan pada cabang yang sudah mulai berproduksi seperti ini nah seperti ini jadi otomatis nanti pada saat hasil cangkokan kita tumbuh begitu kita pindahkan mungkin hanya membutuhkan waktu dengan bulan saja pada saat tanaman kembali sehat itu juga akan berbuah ya akan berbuah mengikuti indukan yang kita lakukan proses pencangkokan nah syarat yang kedua ya syarat yang kedua sebelum kita melakukan proses pencangkokan ya setelah yang pertama tadi kita pilih batang produksinya nah syarat yang kedua pada saat kita melakukan proses pencangkokan pada cabang indukan usahakan tanaman itu tidak lagi bertunas mudah seperti itu atau dalam keadaan normal atau juga dalam keadaan seperti ini posisinya berbuah nah contoh tanaman kedondong yang akan saya lakukan pencangkokan ini jadi upayakan dalam proses pencangkokan tunas pada pucuk itu tidak terlalu dalam keadaan aktif seperti ini atau terlalu mudah usahakan tunasnya diam atau dalam keadaan normal seperti itu nah contoh seperti ini nah ini tunas dalam keadaan diam jadi proses pelukaan pada cabang ini sudah bisa kita lakukan karena kalau tunas dalam keadaan tumbuh nah itu menandakan bahwa hormon tanaman lagi aktif itu nanti akan mengakibatkan hasil cangkokan kita gagal sehingga mengakibatkan lambatnya tumbuh itu akar seperti itu setelah kita mendapatkan cabang produktif yang lagi dalam keadaan diam seperti itu nah langkah selanjutnya kita lakukan pengeratan seperti ini jadi usahakan juga pilihlah cabang yang kemiringannya minimal tidak terlalu kebawa melintang kebawa tapi kemiringannya minimal sekitar 15 derajat supaya nantinya dalam proses penyeraman media itu bisa merata ke dalam media dan dalam proses pencangkokan juga ini pilihlah cabang yang jangan terlalu mudah seperti ini karena itu juga bisa mengakibatkan kegagalan pada hasil cangkokan kita minimal cabangnya itu sudah berwarna kecoklatan ya seperti itu nah langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga dalam proses pengeratan atau pengupasan kulit ini upayakan pada saat kita melakukan pengelupasan kulit untuk proses pencangkokan itu kambiumnya betul-betul dibersihkan dan dikerok seperti itu dikerok sampai bersih dan setelah bersih ini jangan kita bungkus dulu apalagi kalau tanaman-tanaman yang menghasilkan getah itu baiknya Anda diamkan dulu ya lebih kurang 1-2 minggu seperti itu sampai betul-betul cabang ini mengering nah nanti sebentar saya perlihatkan bagaimanakah syarat cangkokan yang sudah siap kita bungkus nah setelah kita lakukan pengorokan ini seperti ini nah kemudian syarat yang selanjutnya baiknya proses pencangkokan itu dilakukan di awal musim hujan supaya media itu tetap basah sehingga cepat merangsang pertumbuhan keluarnya akar oke mungkin itu sedikit syarat-syarat yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan proses perbanyakan tanaman dengan sistem cangkok nah baik teman-teman inilah hasil pengelupasan atau pengeretan kulit yang saya sudah lakukan hampir sekitar 2 mingguan dan kita lihat ini ciri-ciri bahwa paling bagus kalau dia ada pembengkakan seperti ini ini sudah paling bagus sekali untuk mempercepat proses keluarnya akar seperti ini jadi nanti langsung kita bungkus saja media pengelupasan cangkokan kita ini yang akan kita cangkok ini nah kalau seperti ini menandakan nantinya mungkin hanya membutuhkan 1-2 minggu saja akar sudah keluar jadi harus tanjungnya seperti ini ini menandakan bahwa pengelupasan yang kita lakukan ini sudah betul-betul bersih oke nah sekarang dengan posisi membengkaknya bagian pangkal ini ini sudah bisa kita lakukan proses pembungkusan supaya keberhasilan itu pasti tinggi nah untuk pembungkus Anda bisa menggunakan plastik atau kokopit ya untuk pembungkus dari media cangkokan ini dan yang perlu diperhatikan juga di sini media yang kita gunakan dalam proses pencangkokan usahakan menggunakan tanah-tanah yang gembur kemudian remah supaya proses keluarnya akar itu sangat cepat karena dalam proses pencangkokan itu tidak menghasilkan akar tunggang hanya menghasilkan akar serabut maka untuk mempercepat prosesnya itu media yang kita gunakan juga harus bagus nah biasa kita gunakan media yang paling bagus itu bisa Anda menggunakan tanah dan kokopit atau tanah dengan sekampadi ramen cangkok sudah banyak juga saya ulas pada video-video saya sebelumnya ini yang medianya boleh kita mengikatnya langsung pada cabang atau kita membuat media seperti ini baik sahabat pencinta tanaman semua demikian sedikit urayan bagaimana sih cara melakukan proses perbanyakan tanaman cangkok ketahui dulu syarat-syaratnya supaya tanaman yang kita hasilkan itu pastinya akan cetara dengan hidupnya akan cepat berbuah produktivitasnya akan tahan terhadap serangan hama dan penyakit nah demikian kalau ada saran atau masukan silakan hubungi layanan WIAKM di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta tanaman salam berkebun